Hai nyat teman-teman kali ini kita akan membersihkan soliter yang sudah kotor Hai berikut caranya kita pakai botol aqua Hai kemudian ada jaring lalu kita pakai ini bekas saringan busa saringan itu bekasnya aja yang dipakai lalu ada tusuk sate ini untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di sudut nantinya ya kita langsung saja kita serok ikannya Ayo kita pindah kedalam botol aqua Hai sementara aja disini teman-teman setelah itu kita buang airnya kita gojaki dulu kita bersihin pakai air bersih kita ambil air bersih kemudian kita gosok-gosok pakai busanya tadi busa saringan sampai bersih Hai terlihat satu sisi dua sisi dan keempat sisinya nanti kita bersihin semua sama dasar Hai solitarnya juga ya Hai gosok-gosok aja setelah kita pakai tusuk sate untuk membersihkan sudut-sudutnya terutama lumut-lumut yang sudah mengerak Hai soalnya kalau cuman pakai busa saja Hai menjadi kurang bersih Hai tuh ada kayak ngambang hijau-hijau nya itu adalah hasil dari ngerokin lumut yang ada di solitair dengan tusuk sate tersebut Hai tusuk satenya ini yang dari bambu ya teman-teman setelah selesai kita gojaki lagi kita buang kita ambil air bersih lalu kita bilas lagi Hai buang lagi nah kita isi air yang bersih Hai dah cukup segini aja Ayo kita ambil ikan tadi yang ada di kotal kuah masukkan langsung aja ke solitair biar dia beradaptasi dulu jangan lupa habis ini kita kasih Ayo kita kasih daun ketapang Hai agar ikannya semakin sehat seperti ini daun ketapang ini sudah saya potong-potong kecil-kecil Hai tamasukin aja celup-celup kayak bikin teh Oh iya itu nanti nunggu berapa menit supaya airnya menjadi kuning kecoklatan demikian teman-teman Terima kasih hai 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 I hai 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 Terima kasih.